Polisi di Ngawi hingga kini masih memburu pelaku pembacokan satu keluarga di Desa Daung, Kecamatan Jogorogo. Sementara satu korban tewas sudah dimakamkan dan tiga korban luka lainnya menjalani perawatan di rumah sakit setempat. Polisi dan warga Rabu Siang bersama-sama memburu pelaku pembacokan satu keluarga yang terjadi di Desa Daung, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi. Pencarian dan pengejaran pelaku difokuskan di sekitaran hutan ngerambe. Sementara itu, tiga korban pembacokan masih jalani perawatan di rumah sakit umum Atin Ngawi. Kondisi ketiganya mulai membaik. Mereka rata-rata alami luka bacok di bagian tangan dan badan. Selasa siang, seorang pemuda bernama Mudiono nekat membacok calon istri dan ketiga keluarganya karena gagal menikah. Akibatnya, sang calon istri tewas dan tiga orang lainnya luka-luka. Kejadian ini berawal saat Mudiono bersama temannya bertamu ke rumah korban untuk memastikan tanggal dan hari pernikahannya. Namun, secara sepihak, orang tua korban membatalkan pernikahannya sehingga pelaku kalut dan langsung membacok orang-orang yang ada di rumah. Hendra Seraka Setiawan melaporkan untuk NET.